Tuyuh percaya, mistis gak? Percaya aku. Di Thailand ada tuyuh lho? Ada, tapi namanya bukan tuyuh, tapi kumantong. Tuyuh Thailand itu dibentuk boneka, jadi kayak dia pakai baju, pakai mahkota. Kalau ada yang muja atau gimana bisa keluar. Jadi manusia. Terus ada lagi, ini hantu ini kan? Hantu pohon pisang. Pitani namanya. Bentuknya tuh cantik, duduk di depan pohon pisang. Nah itu dia tuh selalu godain cowok begini. Eh, Jirayut, tepuk tangan dulu ada Jirayut. Ya Allah, aku udah kena. Ya Allah. Karena disini mah ngobrol-ngobrol aja, yuk. Nah itu kan aku baca di berita ya, kamu kan ini orang Thailand ya. Orang Thailand. Nah aku pengen ngobrolnya disitu. Kamu ngerasa kalau disini, kamu kan sekarang jadi artis nih. Banyak yang cari berita tentang kamu. Kadang-kadang berita yang bukan urusanmu kamu ditanya gitu. Iya. Kamu yuk ngerasa gimana? Jujur ya, jujur. Jujur, jujur li ya. Jujur li. Jadi aku sih kalau ngerasa sih gak gimana-gimana sebenarnya. Cuman kadang-kadang kalau udah kayak sampai ke dalam-dalam banget, aku juga gak terlalu tahu. Takutnya nanti orang bilang, so tau lu, gitu kan. Kan kita gak terlalu tahu rumah tangga mereka gimana, gak tahu. Tapi yang setau aku, pasti aku bisa jawab. Iya benar, itu benar banget. Aku lihat kamu tuh kalau di berita tuh gak ada tuh hal-hal yang negatif menurutku gak ada. Amin. Kamu pintar bau diri loh. Kalau bicara juga bagus loh. Iya. Aku penasaran kenapa kamu bisa sampai ke Indonesia. You sampai di Indonesia tahun berapa? Ya Allah, sampai di Indonesia tahun 2018. 2018 tanggal 14 Oktober 2018. Dia inget lagi. Ingat banget. Lu kenapa bisa nyasar kesini ceritanya? Gimana cerita? Kamu tuh, di Thailand, Thailand mana ini? Thailand selatan. Pathai namanya. Pathai? Ya, transportnya di bawah ya. Iya, iya. Pathai itu di... Pathai itu di bagian selatan. Bagian selatannya Thailand. Jadi, ya kayak di sini kayak mungkin ada bagian Kalimantan, ada Sumatera, ada Sulawesi. Nah, aku kayak begitu-begitu. Maaf, itu masuk ke desanya gak? Eh, udah desa banget. Oh, udah desa ya. Banget, malah perbatasannya dengan Malaysia. Oh, dia perbatasannya dengan Malaysia? Aku bisa jalan kaki ke Malaysia itu cuma 5 menit. Ada perbatasannya gitu? Ada perbatasannya. Bisa lewat sungai, bisa lewat jalan kaki. Cuma 5 menit doang jalan kaki. Di situ, maaf ya, itu rata-rata muslim semua. Iya, mayoritas tiga selatan ini, Patani, Naratiwat. Yalah, ini mayoritasnya muslim. So, ya, 90% muslim. Oh, itu makanya gue tertarik. Karena kan kalau Thailand, maaf ya, maaf ya. Thailand kan kita identik, jarang kita bisa kepikiran, oh dia muslim. Muslim, iya. Tapi yuk, daerah sana emang muslim? Aku daerah sana, iya. Emang semuanya kebanyakan muslim. Jadi, kesana coba aja, pasti kebanyakan orang-orang yang jilbab. Ih, menarik banget ya. Makanya, tapi kebanyakan orang-orang yang mungkin yang bukan tinggal di tiga selatan itu, mereka takut mau ke tiga wilayah itu. Kenapa? Karena ya mungkin orang Indonesia yang sekolah di sana mungkin tau banget nih, karena emang sering ada kejadian kayak konflik gitu loh. Ada tembak-tembak. Ah? Ya pernah, sering bom itu sering banget di daerah aku itu, sering banget. Itu udah jadi kebiasaan orang sana. Tempat kau tinggal itu? Iya, tempat aku tinggal aja lah, Patani Naratiwat itu emang udah tempat yang sering, mungkin orang bilang sering bom, sering kayak konflik, ada macam-macam lah. Kok pernah merasakan langsung kejadian nggak? Ih, pernah di rumah aku yang cepat kejadian pernah lima menit dekat, ada pernah. Nah, tapi kebanyakan jadinya di hutan, terus di tepi-tepi jalan, di kota-kota, kotanya dengan rumah aku tuh, hmm, 30 menit lah. Meledak bom? Bom? Wih, coba nanti sih kalau Kak Denny lihat, percaya Kak Denny lihat berita bom di Naratiwat, pasti muncul semua dari kapol-kapol itu tuh, sering banget. Lu tinggal di Rusia lu? Enggak, tapi emang negara-negara sih lebih ke tempat aku tuh emang tempat yang sebenernya jadi orang tuh takut, nah kalau kita tanya orang-orang yang bangkok, kenapa kamu nggak mau ke sana? Karena di sana tuh serem di kampung aku. Konfliknya apa di sana? Biasanya, agamakah, sukukah? Ya, termasuk itu. Oh, keras loh. Termasuk banget. Jadi, ini mungkin aku bisa ngomong, nggak bisa ngomong terlalu dalam, tapi cuma aku bisa ngomong kayak lebih ke kayak orang Muslim sama orang Buddha tuh kadang-kadang kurang sependapat gitu. Kadang-kadang, misalkan di Bangka itu nggak mau kayak, mungkin salah satu tempat di daerah atas-atas tuh nggak mau, ada masjid, jadi berantem bisa jadi seperti itu. Di sini juga ada, di sini juga ada. Ya, emang, tapi sampai bumbum gitu, di taruh itu, serem deh intinya. Oh, berarti di sini masih lebih mending ya? Iya. Eh, jangan kau terinspirasi Pak Sambom ya? Iya, cukup, cukup. Dia tuh sampai lari ke Indonesia loh. Enggak, tapi di sana nyaman, benar-benar nyaman. Tempat yang, ya namanya juga tempat lahir ya. Kampung sendiri. Kampung, tapi nggak seseram yang mereka pikir. Iya, iya. Tapi kalau kita yang udah lahir di sana tuh udah kayak biasa. Udah kayak apa namanya, udah kayak, ya udah-udah terbiasa dengan hal-hal seperti ini gitu. Berarti you pergi ke Indonesia bukan karena faktor ketidaknyamanan di kampung. Bukan, bukan. Tapi karena apa you datang ke Indonesia? Karena aku ada perwakilan Thailand untuk ikut ajang kompetisi di Indonesia gitu. Jadi ceritanya kau ini emang dari kecil pengen jadi penyanyi ya? Dari kecil bukan. Dari kecil itu aku apa namanya, emang aku juga nggak tahu bakat aku tuh bisa nyanyi. Awalnya taunya aku tuh emang orangnya, aku emang anak atlet. Terus aku tuh di sekolah tuh kayak wooo gitu. Tuh dulu, apa? Anak apa? Atlet. Apa atlet? Foli! Oh, Foli? Atlet ya? Gue mancing! Gue pikir mancing gue. Foli, atlet foli. Aku tuh dari kecil, kalo seninget aku 8 tahun tuh, kalo udah main Foli. Foli, Foli, Foli... Ikut lomba gitu. Nah, disamping Foli itu aku di sekolah juga sering ikut kayak jokit? Apa namanya? Dance, demander, terus ikut lomba ulaku, macam-macam aku tuh. Tapi biasanya yang Yang potensinya Yang cewek yang bisa, tapi aku bisa Makanya aku tuh, apa namanya ya Gimana ya? Selesai ya, mau bilang ya Performer Kamu tuh suka perform, kamu suka entertain Dari kecil, tapi aku belum tau kalau aku bisa nyanyi Kamu baru tau gak bisa nyanyi umur berapa? Udah 14-15 Gara-gara apa? Gara-gara guru aku juga Jadi aku ya suka nyanyi di kelasnya kan Kita kalau nyanyi di toilet Di toilet sekolah itu kan berasa jadi gagal Berasa jadi penyanyi yang keren Tiba-tiba guru aku kan ngelirik nih Eh, kamu bisa nyanyi? Gitu kan, aku juga gak sadar loh Gitu kan, bisa nyanyi Tiba-tiba dia bilang, eh kalau kamu bisa nyanyi nanti guru antar kamu Perwakilan sekolah untuk komedi lomba Nyanyi, gitu Ternyata aku ikut lomba menang Jual satu Terus perwakilan sekolah ke antara provinsi Nah, kalah kalau itu Kalau itu kalah Kalau masih daerah menang Kalau udah provinsi, aku perwakilan Nantara Tiwan Perwakilan tadi, provinsi aku Nah, ke sana Dapat emas tapi gak menang Terus akhirnya kompetisi apa yang bawa kamu Akhirnya jadi perwakilan ke Indonesia? Kompetisi dangdut Yang di? Di Indosiar Dangdut Akademi 5 Eh, 4 aku Akademi Asia 4 Oh, jadi kamu perwakilan dari Thailand? Dari Thailand You menang di kompetisi Iya, kalau itu beda lagi Kalau kompetisi ke Indonesia tuh Jalan menuju ke sini tuh beda lagi Bukan kayak contohnya gini You ada kompetisi di Thailand Terus lu juara Baru you dateng Tanding di Indonesia Oh, bukan? Tapi ada audisinya lagi Yang mau ke Indonesia Oh, you ikut audisi? Ikut audisi Untuk? Apa? Namanya? Untuk datang ke Perwakilan Thailand Perwakilan Dangdut Dangdut Akademi Asia Dangdut Akademi Asia Yes Yuk ikut audisi Ikut Yang lolos cuma satu nih 6 Oh, ada 6 dari Thailand 6 dari Thailand Perwakilan Thailand 6 orang yang lolos Datang ke Indonesia Kok beradu lah di Indonesia nih Beradu di Indonesia Sama 6 negara Malaysia, Indonesia Thailand, Singapur Timor Leste Brunei Dan masing-masing itu ada 6 perwakilannya Perwakilan Itu berat dong ya Banget Siapa jurinya waktu itu? Yang aku masih ingat Waktu itu ada Masing-masing juri itu Ada masing-masing negara Kalau Indonesia ada Ada Kimasar Ada Mami Dewi Persik Mami Dewi Persik Siapa lagi ya? Indonesia tuh Ya, Indonesia ya Masih ada Sasiak Gotik Oh, Sasiak Gotik Oke Bunda Indonesia Bunda Inul gak ada? Itu bukan Inul Bunda Inul Soalnya Mas Adam nonton ini Maaf ya Mas Adam Itu komentator Belum juri Kalau juri Propagia Indonesia ada Siapa namanya ya? Ya Allah ya Allah ya Allah Mau Pips ya? Nggak lupa Nanti aku mikir Bunda Esik, Esdan Oh, iya, iya, legend Dia legend Iya, iya, legend kalau di Indo Bila aku tanya Terus sama Bapak Hendrosaki Ya, iya, iya Itu perjuri Nah, jadi kalau Kalau juri-juri negara lainnya kan Aku kasih tau ke ada Inul Gak tau kan Si Tinur Halisa ada gak? Si Tinur Halisa ada gak? Si Tinur Halisa Oh, gak ada Gak ada ya? Gak ada Dia gak masuk ya? Dia juri-nya gak masuk ya? Dia jurinya di A1 Di Asia 1 Gue suka banget sih Tinur Halisa Aku juga Iya, sama ya? Iya, iya Terkenal banget Lanjut-lanjut Jadi kamu ikut nih? Ikut Akhirnya kamu juara gak waktu itu? Gak juara Aku sampai di 10 besar Oh, kamu 10 besar Jadi kamu berhenti di situ? Berhenti Pertanyaannya Kenapa kamu tidak kembali ke Thailand? Kenapa kamu stay di Indonesia? Nah, itu ya menarik Iya, menarik ya Kenapa aku gak balik ke Thailand? Jadi waktu itu sebenarnya Pas ikut kompetisi juga Aku mikir gini loh Mungkin datang Ya udahlah Apa namanya? Kalah pulang Aku bilang gitu Aku gak mikir juga Kalau aku tuh bakal lolos Sampai ke 10 besar Makanya lagu yang aku hafal Kedatang ke Indonesia Cuma 2 lagu Aku menghafal Waktu itu senang-senang bulan Sama yang senang-senang saja Oke Aku hafal 2 lagu Benar-benar 2 lagu itu Jadi aku juga Karena teman-teman Thailand aku yang lain Tampil Yang pertama Tampil Keluar Pulang Tampil pulang Dari 6 orang itu ya? Dari 6 orang Aku grup 5 Jadi setiap negara tuh Masing-masing ada 6 grup Jadi kita dipisah Masing-masing satu-satu Satu-satu gitu kan Nah jadi aku di grup 5 Jadi teman aku yang grup 1 Tersenggol Pulang Grup 2 juga Thailand Tersenggol lagi Grup 3 Thailand tersenggol Tinggal kamu Grup 4 tersenggol Aku grup 5 nih Ini masih aman Tiba-tiba aku lolos Aku sendiri yang lolos Perwakilan Thailand Bangga lah Thailand Iya Masuk ke top 3 Dari 36 ke 30 Nah aku Nyanyi-nyanyi Lolos lagi Cuma model 2 lagu 2 lagu waktu itu Bener-bener 2 lagu Bener-bener gak tau lagu-dangu kan Emang Bener-bener kayak Niat kesini cuman kayak Udah kayak Sambil jalan-jalan Gak mikir kalau Bener-bener kayak Sampai kayak Lolos ke 10 besar Nah Habis itu Aku gak ada lagu Aku lolos lagi Gak ada lagu Aduh Itu bener-bener kayak Menurut aku kayak Hari yang berat banget Buat aku gitu Harus hafal lagu baru Dan waktu yang singkat Dan itu bukan bahasa kamu Bukan bahasa aku Jadi 2 hari 2 hari mau tampil Dikasih lagu nih Kan ada concert show Dan risa Jadi harus 2 hari tampilnya Nah jadi kita harus Tampil 2 lagu Nah aku belum hafal nih 2 lagu ini Dipanggil sama coach Sini kamu Siapa coachnya Coach Adibal Oke Yang dipanggil Sini kamu Gini kan Dipanggil aku datang Tuk-tuk-tuk Gitu kan Aku datang Dia bilang gini Udah hafal belum Karena kita mau latihan Karena ada tinggal 2 hari waktunya Mau tampil Aku bilang Aku belum hafal Langsung dibilang Kamu Duduk di barkon Ya Duduk di barkon 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 apa balkon Ya di belakang Di apa sih namanya Balkon kan Balkon Balkon Bukan barkon Ya itu lah Ya di situ masuk Di kunci Panah-panasan Aku dibilang Kamu hafal Sampai kamu bisa Kalau kamu udah hafal Kamu bisa keluar dari sini Wah Gila gak Aku dihukum Tapi berkat begitu Aku jadi hafal Jadi kamu fokus di dalam Benar-benar Kayaknya dua lagu Aku fokus Gitu kan Fokus Dengerin Tiba-tiba Tiga jam Aku keluar Udah bisa Aku hafal Lagu apa sih Lagu Apa namanya Lagu Madu Sama lagu Madu Lagu Madu 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 Senyumnya Sama lagu Gala-gala Gala-gala gimana Tidak terkira Tindu segala Gala-galanya Pak Aji Roma Irama Tau kan Tau 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 Luktung 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 itu apa Luktung itu kayak kalau disini Agak mirip dengan dangdut Kayak gimana sih Luktung Mau dengar Coba-coba Luktung Begini cara nyanyinya Ini yang waktu aku kompetisi ya Om Jepau Katang Mahar Ruy Don Hu Jai Kun Su Hai Malum Seni tang saw yai saw leken tang nang eklike tang mekabre tang tiurongan itu luktung namanya oh itu luktung ya jadi si luktu lagi nyari tang ya tang 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 itu tang berapa kali tuh tang itu artinya apa tang itu duit wah keren sekali akhirnya kamu tinggal disini yang membuat kamu akhirnya tinggal disini itu apanya satu mungkin di Indonesia yang pertama yang bikin aku yang bukan dari yang mood sebelumnya emang aku tuh bukan masih belum siapa-siapa itu masih belum dikenal sama masyarakat disini bikin aku jadi di siapa-siapa jadi dikenal sama masyarakat Indonesia di Malaysia dan di juga di beberapa negara Asia kamu dapat pekerjaan disini iya dapat rezeki gitu loh dapat rezeki aku ya istilahnya disini dan banyak juga yang bener-bener kayak support banget gitu yang dukung banget aku untuk bertahan Indonesia untuk aku biar bisa asah kemampuan aku lagi berkarya disini berkarya disini betul terus akhirnya kamu ini sekarang jadi warga negara apa aku warga negara masih warga negara Thailand Thailand jadi berarti pakai kitas ya ya kitas visa setiap setahun ya kalau 6 bulan kalau aku 6 bulan aku nguruh so you planning ke depan itu mau stay di Indonesia apa balik nanti ke Thailand itu tergantung dengan rejeki sih aku lebih kayak tergantung dengan rejeki siapa tau kan kita gak tau ya ke depannya seperti apa gitu kan gak tau juga rencana Allah gimana buat aku juga aku gak tau yang penting sekarang apa namanya jalani 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 apapun rejeki yang datang pasti insya Allah bersyukuri aja terima dan juga ya ikhlas sabar semangat aja ya bapak mama masih hidup alhamdulillah masih ada masih ada saya dengar katanya kerja papa bapak itu kuli bangunan ya betul ibu kalau ibu apa namanya masak-masak gitu masak buka rumah makan buka rumah makan waktu itu di Malaysia kalau mamaku oh mama di merantau ya pisah ya dari waktu aku kecil sih udah udah pisah dari 10 tahun tuh mereka udah masing-masing ini berapa bersaudara aku empat ini anak ke berapa aku anak ke ketiga ketiga ya berarti saudara lain semua ikut ibu apa ikut itu bapak semuanya di kampung maksudnya di Thailand jadi abah aku kan udah nikah lagi oh ikut sana ya kalo mama aku kemarennya merantau di Malaysia jadi setelah aku menjadi udah lumayan udah bisa membantu keluarga jadi aku suruh mama aku berhenti kerja di Malaysia gitu kan mama balik aja di rumah nanti aku buka restoran kecil-kecil biar mama karena mama aku emang orangnya gak bisa diem makanya kayak kalo gak kerja itu gak bisa dia gak bisa kayak duduk-duduk jadi emang gak bisa harus kerja ada orang kayak gitu iya jadi yaudah kalo mama aku bilang tapi kalo aku harus ya bikin mama jangan bikin restoran kecil-kecil aja buat mama biar mama gak bosan katanya makanya aku buka restoran kecil-kecil biar mama aku tuh bisa ya sambil dia ada kegiatan eh kamu itu besarnya sama papa atau sama mama? kalo dari kecil sampe umur 10 tahun tuh mungkin bisa jadi sama orang tua kedua orang tua setelah itu pas pisah aku tinggal sama nenek oh itu yang aku liat di youtube iya 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 nenekku yang mamaku hijab semua tapi kamu paling deket sama bapak apa sama ibu? kalo sering curhat gitu aku lebih ke mama tapi kalo abah itu lebih ke kayak aku tanya mas kasih ke masukan abah bagus ya kalo aku mau beli ini beli ini lebih ke itu kalo mamaku tuh kalo aku lagi kayak sedih lagi apa gitu pasti aku ke mama bilang mama hari ini aku kerja disini aku kayaknya kurang gini-gini dan aku selalu kasih ke mamaku mamaku yang selalu kasih masukan gitu kok bisa sedih ya? ya bisa lah mana udah liat kagak pernah sedih ya? sunjung-sunjung sunjung-sunjung ketawa-ketawa kalo sedih sih pernah misalnya aku juga pernah kayak tiba-tiba kayak ngerasa kayak wah lelah juga ya mah ya gini kayak capek juga ya gini-gini yang waktu kompetisi kemarin ada sedihnya gak gitu yang pertama yu dateng itu ah? oh kalo aku waktu itu emang gak ngerasa malah aku kayak semangat bang karena tiba-tiba kaget loh tiba-tiba kayak aku sampai di rumah aku tadi mana nih kayak setengah-setengah tuh pada support aku gitu loh pada kasih semangat gitu kan jadi kayak berasa sampai di rumah sendiri kayak gak berasa sampai di negara orang gitu enak lah kalo didukung iya kalo dibully gak abis kau? aduh kok pernah dibully gak? iya pernah kalo dibully pernah awal-awal emang aku juga aku terima sih pernah dibully? pernah emang aku kan selesai kompetisi kan aku sempat dijadikan eh host juga di acara langsung coach nah jadi aku kan emang kendala aku waktu itu bahasa jadi aku masih kayak belum bisa belum bisa balas ini belum bisa bener-bener kayak aku tuh bener-bener kayak yaudah ngikutin bener-bener kayak diam gitu-gitu pelenggap-pelenggap doang karena aku emang gak bisa bahasa nah dari disitu aku udah dibully banget gitu-gitu-gitu dibully dibully ngapain sih pake orang luar gitu orang Indonesia masih banyak yang punya bug yang lebih dari ini gitu-gitu-gitu macem-macem lah oh dia ngerasain juga ya? ngerasain tapi aku yaudahlah aku mikir kayak gini ya emang bener juga emang aku waktu itu emang aku kayak belum bisa ngomong bahasa masih banyak pahala jadi gak ngelawan lagi iya bener juga ya? iya maksudnya emang ada benernya gitu tapi kalo sampe kayak berlebihan juga yaudahlah biar itu biar Tuhan aja yang balas gitu kayak gimana ada gak bullying yang kau baca bikin sakit hati gitu? lebih kayak gini loh kayak ngusir aku sih ada kayak banyak tapi banyak-banyak juga yang pengen ngusir kau banyak nah lebih kayak gini kenapa sih gak pake anak Indonesia aja gitu kenapa sih kasih nafkah buat orang luar negeri belum tentu dia juga gimana-gimana gimana-gimana macem-macem lah gitu jadi pulangin aja lah gitu macem-macem tapi aku mah kayak loh kok kamu begitu kan yang yang udah atur rezekian dari Tuhan gitu kan oh terus kamu juga apa namanya belum tuh kan aku jadi ngeblank kan ngomong kalo gini iya 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 intinya sedih gitu kan tapi aku paling ku curhat ke mama-mama gimana sabar mamaku juga pernah sampe bilang kayak yaudahlah nak kamu pulang aja itu itu waktu pas kapan ya pas ya pas lagi itu sedih loh pas lagi cerita gitu disuruh pulang itu sedih loh sedih mamaku bilang kalo kamu gak kuat yaudah kamu pulang aja nanti biar mama yang kerja lagi kamu duduk aja di rumah itu aku kayak sedih banget gak mau mama aku bilang gitu mamaku tuh kayak mau rela aku pulang tapi mamaku tuh yang pergi kerja lagi iya yang penting anaknya jangan dihina jangan sampe kayak dihina tapi kalo gak sama itu mah cuma 10% doang 90% banyak yang sayang kok sama aku bilang gitu jadi habis itu aku mikir lagi ya juga ya mending aku jangan dengerin omong-omongan yang 10% itu yang bikin aku sakit hati mending aku dengerin yang 90% itu yang bikin aku jadi seperti ini gitu loh mending mikirin yang itu ya kan ya kan kalo gak ada yang bully ya berarti ya bukan ya bukan artis aku itu sih iya itu kan jadi public figure iya tapi pertama kali pengalaman pertama iya terus ada siapa yang akhirnya nguatin kamu di saat momen kayak gitu selain mama mama doang ya mama semua keluarga sih pasti tapi kalo reken-reken keraja sih lebih kayak mereka saling menguatin kasih semangat buat aku ayo kamu bisa kamu bisa siapa dari antara itu Irfan Hakim baik dia amin ya baik Abir Hamzi ya Giam Dirga Maesho Ima terus King Nasa terus juga sekarang kan Ruben Onsu juga mereka tuh apa namanya ya bener-bener kayak dukung bang support banget aku tanya karena kan kalo aku kayak misalkan aku disuruh apa gini aku menurut aku gak bisa aku bilang kayaknya aku gak bisa deh kamu bisa kamu bisa kamu bisa nah mereka tuh selalu kasih hal-hal yang posisi biar aku tuh kayak semangat 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 gitu jadi aku tuh kayak bersyukur banget gitu aku bisa dipertemukan sama orang-orang yang baik dan selalu support aku gitu diantara orang-orang yang kau ketemu di industri musik dan rutini ya siapa yang menurut kamu ini orang jadi role model motivasi yang kamu rasa aku sama dia nih bisa nyambung nih oke siapa ya kalo sekarang ini kalo yang bener-bener aku sering barat atau sering curhat atau sering kayak gimana-gimana itu lebih sama Irfan sama Kak Ruben Onsu oke ya emang aku tuh mereka tuh kayak support banget gitu ke aku Kak Ruben tuh support banget dia tuh kayak bener-bener kayak support banget aku ya intinya apa ya kalo motivasi pasti aku dapet motivasi dari mereka berdua satu kerja kerasnya kerja kerasnya luar biasa ya terus juga rendah hati rendah hati dan juga mereka tuh selalu baik sama siapapun dan juga gak pernah menjatuhkan gitu loh mereka selalu kayak mendorong untuk aku biar bisa sukses gitu loh kalo yang ada yang menjatuhkan ngomong di belakang gak? oh kalo itu ya ada pasti ada di dunia aku juga baru tau kaget gak? awalnya kaget awalnya kaget loh ternyata orang-orang yang kita mikir dia tuh baik ternyata di belakang kita jahat ya bisa ya ya kaget awalnya jujur emang aku kaget kayak loh begini ternyata dunia maya tuh begini ya dunia entertainment nantinya begini yang gak se yang gak se enak yang kita nonton di TV yang kita pikir yang sebelum kita jadi seperti ini ya enak ya dia banyak duit ya ya enak ya dia gini 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 enak ternyata di belakangnya itu banyak hal yang kita harus lewati gitu itu ngomongannya bikin sakit hati ya banget banget sih contohnya kayak apa dia ngomong kayak gimana pada orang deket loh itu tau gak gitu contohnya kayak gimana yang gue ingat ya aku sebagai pedatang pedatang kan aku di negara Indonesia ini tapi kayak aku ngerasa kayak aku kayak kurang dihargain kadang-kadang gitu kan terus kadang-kadang juga ya macem-macem nih sebenernya ada hal yang lebih tapi kayaknya aku gak mau ngomong di ya disini nanti kita mungkin aku bisa bilang nanti iya jadi kamu ngerasa itu kurang dihargain kadang-kadang sempat pernah ngerasain seperti itu kayak loh kenapa loh gini ya orangnya loh kok begini sih pernah ngerasain seperti itu tapi waktu aku mulai belajar oh gini 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 udah bisa mengatasi itu bisa mengatasi itu ya berproses kan ya berproses tapi awal-awal kaget titik terendahmu akhirnya ada dimana kayak misalnya aku udah gak mau lagi di Indo atau pulang ke sana eh ke Thailand atau pada saat orangtuamu berpisah lebih ke saat orangtua aku berpisah oh itu titik terendah terendah aku sih menurut karena yang biasanya kita di satu rumah bareng orang ada bangun pagi ada mama ada abah kan tiba-tiba bangun udah gak ada siapa-siapa lagi yang kayak ngurus aku di rumah jadi itu sedih banget sih waktu itu apalagi pas mamaku kayak mamaku kan emang ke Malaysianya apa namanya kayak tiba-tiba pergi gitu loh oh tiba-tiba karena mamaku ya mungkin ada hal-hal yang buat dia tuh kayak gak kuat gitu ya tinggal lagi jadi harus pergi gitu jadi mamaku satu tahun lebih tuh bener-bener gak ada kabar oh hilang hilang bener-bener hilang gak ada kabar jadi abah aku tuh cari-cari mamaku kemanapun dia pergi cari-cari-cari gak ketemu ternyata apa ya mamaku tuh bener-bener kerja kumpul uang ternyata dia bener-bener kumpul uang terus aku masih ingat ya masak dia bener-bener kerja fokus kerja terus dia juga belum ada HP mamaku waktu itu jadi dia belum beli HP belum beli apa-apa dia bener-bener kerja ngumpul uang jadi aku masih ingat pas bulan puasa mau lebaran besok jadi lagi apa namanya lagi lagi euforia malam-malamnya yang kita mau besoknya udah mau hari lebaran takbiran nama hari lebaran tiba-tiba ada telepon masuk nomor yang dari luar negeri telepon ke kamu telepon ke abang aku ada abang jadi tiba-tiba kita ngangkat tiba-tiba suara mama aku ini mama gini-gini kita langsung kayak besok mau lebaran kayak gimana ya peluk nangis gini-gini abah aku itu waktu itu masih belum pisah abah sama mama masih belum cuman mama aku tuh udah kayak udah gak kuat ya udah kuat gitu kan habis itu yaudah habis itu mama aku bilang nanti mama pulang ya gitu nah habis lebaran lebaran keempat mama aku pulang tapi belum pulang ke Thailand tapi pulangnya ketemu di perbatasan malaysia oh iya iya kan rumah eh kampungmu dekat itu ya iya jadi kita pergi kita pergi ketemu yaudah itu kangen-kangenan di perbatasan perbatasan ke kangen-kangenan dulu gini-gini karena mama aku cuma punya waktu 3 jam karena mobilnya harus pergi lagi ke malaysia nah dari situlah ketemu mama aku kasih uang karena kita aku emang di rumah gak punya motor gak punya gak punya maksudnya gak punya kendaraan jadi mama aku kasih uang buat aku beli motor buat ngantar sekolah karena biasanya aku jalan kaki ke sekolah 15 menit lah dari rumah kadang-kadang teman aku yang jemput gitu kamu tanya gak ke mama alasan kenapa dia tiba-tiba pergi kata mama aku ya emang udah gak kuat lagi gitu tentang rumah tangga rumah tangga jadi mama mending apa namanya pilih jalan yang yang ya mama tetap kirim tetap kirim rumah tapi yang pilih masing-masing gitu loh habis itu baru cerai tapi hebat loh maksudnya dia pergi dengan kondisinya dia kan dia pergi tapi dia masih inget anak-anak ya satu tahun cuma satu tahun memang gak ada kabar kalau tanya mama aku juga mama aku masih bilang jadi dia disana kerja cari uang untuk anak-anak ya buat beli motor kalau masih terus yang sedih lagi momen mama aku mau pergi itu ada adik yang adik aku yang paling kecil kebangun jadi mama aku pergi itu pagi banget dia tiba-tiba dia udah bawa tas kecil sama baju tiga baju mau pergi ke Malaysia terus ada adik-adik yang kecil aku tiba-tiba mama aku kan mau pergi nih kan mau perginya ke jalan besarnya agak lumayan lima menit aja jalan kaki jadi adik aku bangun tuh adik aku ke pintu liat mama aku mau pergi yang kecil adik aku masih lima tahun terus adikku bilang gini mama mau kemana sedih gak anak kecil yang kayak di pintu liat mamanya masih pakai pampers kalau gak salah ya masih berapa sih 3-4 tahun lagi terus liat mama aku mama kemana gitu kan mama aku bilang mama mau pergi rumah saudara bentar ya terus adik aku bilang aku mau ikut ma gitu kan ini cerita dia mau ikut mamaku bilang jangan mama pergi bentar adik kan masih masih tidur masih pakai pampers gini-gini macam-macam gini-gini terus mama tiba-tiba aku pergi lari kayak lari itu loh aduh kayak film lagi iya gak mau kita abah aku atau yang lain bang keliliat gitu loh biar mamaku pergi dengan tenang tapi adik aku tuh kayak liat di pintu mamaku pergi adik itu karena masih kecil ya tiba-tiba satu tahun gak ada kabar terus sempet hilang arah gak akhirnya dari situ loh sampai menemukan arah gimana ya aku lebih kayak merasa kayak setelah itu aku kayak kurang kasih sayang dari orang kedua orang tua pasti lah yang biasanya kita berjalan bareng tiba-tiba aneh gitu kayak berasa berubah gitu loh jadi berasa hidup aku tuh jadi berubah gitu tapi aku jadi semangat lagi karena aku ada nenek oh nenek ya nenek 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 aku kan udah umurnya jauh-jauh ketua aku liat itu nenek kan ada datang itu ya iya pernah datang apa kan nenek liat you sekarang ibaratnya udah jadi orang lah iya amin iya bisa cari uang sendiri iya amin nenek pasti ada bangga lah ya pasti apa yang kamu rasa kamu berhutang budi sama nenek ya aku rasa kalau hutang budi pasti ada tapi aku rasa gak bisa balas sih budi hutang budi dari seorang nenek seorang ayah dan juga mama kayaknya aku rasa gak bisa balas itu iya 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 cuman aku sekarang ini semakin mereka kita gak tau sih siapa tau aku juga bisa duluan siapa tau orang tua bisa duluan gak ada yang tau ya yang penting sekarang aku Alhamdulillah udah dikasih rezeki sama Tuhan sudah bisa ya bisa membantu keluarga aku sebisa mungkin aku bakal bantu aku bakal apa ya memenuhi keinginan mereka pastinya amin semoga aku bisa membahagiakan dirimu dan keluargamu amin 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 cuman yang gue pengen tanya juga nih salah satunya menarik ya gue tuh penasaran sama setan Thailand itu di Thailand kok punya kampung itu ada setan gak? ada serius kok? ada ada setan kayak di Indogini ada pocong gak? kalo daerahku karena meninggalnya di kubur kan pasti ada pocong gue penasaran nih maksudnya di Thailand itu dia kan kalo kita nonton film-film horror tuh dia kan film horror Thailand tuh kuat-kuat loh maksudnya serem-serem loh iya kalian pernah nonton film Thailand tuh apa? tentang hantu apa? ada satu tuh Shutter ya Shutter tuh apa? Shutter kalo gue gak salah jadi hantunya tuh ternyata di punggungnya dia oh iya oh iya aduh you harus nonton oh iya itu serem banget iya serem banget ya iya suka film horror gak? di gendong gitu ya jadi ceritanya gue lupa judulnya Shutter coba cek deh Shutter jadi ceritanya ini orang dia selalu lehernya sakit jadi dia tuh fotografer oh dia leher sama sakit tiba-tiba dia sering melihat ada sekilas-sekilas wanita sampai akhirnya endingnya dia itu tidak tahu bahwa ternyata si wanita itu nempel di lehernya dia udah lama udah lama makanya lehernya begini terus itu serem banget iya lah tuh 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 sini Shutter apa? Shutter Shutter oh ini ini menurut gue film Thailand paling serem oh iya berarti ini yang selalu ngikutin dia gitu ya iya harus nonton sih oh Shutter 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 oh iya bener judulnya aja udah begitu Shutter tuh Shutter tuh kameramen yang di ngikutin di ngikutin roh roh iya oh dia bisa bahasa Thailand bisa itu orang Thailand iya 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 nah ini gue nonton serem banget nah sekarang kan gue denger katanya lu pengen main film horror katanya banget banget yuk gak ada takut ah? aku takut tapi penasaran yuk pernah liat setan gak? kalo pernah liat gak lebih ke kayak mimpi atau gak tau mimpi atau gak aku masih bingung nih sampe sekarang aku kan tinggal di apartemen nah disini disini ya jadi aku tuh kayak gak tau mimpi atau benaran jadi aku liat satu kayak badan di apartemen aku lagi tidur aku gak tau itu nah sekarang aku masih bingung ya mimpi atau itu benaran aku melet juga gak tau soalnya aku ngeliat kayak pernah ngeliat udah lama sih itu udah juga terus ada bentuknya gimana? bentuknya gede tapi laki kayak pake baju tentara terus aku lagi tidur sesan pake baju tentara itu lo digerebok itu lo digerebok gimana? dia gini loh bener badannya besar aku lagi tidur kayak ngeliat aku begini loh bener pake baju tentara tapi kayak pake baju orang-orang pejabat tentara gitu bener pake baju kayak mukanya gak keliatan mukanya tapi keliatan badannya bentuknya besar tapi lagi ngeliat aku tidur tapi itu kan langsung merinding aku mukanya gak keliatan gak keliatan mukanya itu bentuknya aja hitam lagi hitam 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 banget tapi aku setau aku keliatan bajunya kayak baju tentara gitu pakenya tapi gede banget banget tapi kamu gak tau itu mimpi atau bukan? aduh 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 merinding aku kan? jadi kamu kayak bingung iya 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 aku jadi kuta merinding loh apa-apa takut aku tapi penasaran nah aku gak tau itu mimpi atau aku beneran mimpi melihat ya nah ini masih jadi tanya-tanya terus lo mau ngapain jadi main film horror kalo lo sendiri takut menurut aku film horror itu tantangan tantangan jadi kita harus lawan dengan ketakutan kita iya ada di orang iya kan lu serius mau main film horror? banget udah ada yang nawarin belum? ini abis film lagi abis ini pasti ada yang nawarin film horror iya iya beneran-beneran ya kayak ini pasti ya Allah iya aku bener-bener kayak mimpi banget aku pengen main film horror yang tayang di bioskop aku pengen nonton diri aku sendiri karena biasanya aku sekarang nonton film-film orang aku gak tau setiap film horror pasti ku nonton kalo film horror karakter apa yang cocok buat kau? hmm intinya aku misalkan kalo harus ada yang kayak bagian-bagian yang gimana-gimana harus ya satu persatu pergi hilang atau gimana aku yang terakhir aja yang ngilangnya jangan, jangan, jangan awal ya jangan yang pertama nekomnya dia kagak mau dia kagak mau cepet mati di filmnya biar lama ya iya iya ini yanya yang yang terakhir aja boleh kalo mau main, terakhir iya 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 eh tolong nih kasihian nih iya tolong ya eh PH PH yu iya kayak aku suka nonton kayak film-film kayak kayak bunuh-bunuhan rumah darah, itu wih, mantap, mantap, itu kayak, mantap, itu gila sih, itu aku, kaget, takut, tapi kayak gimana, menarik itu, tantangan, oh dia suka yang berdarah-darah ya, ii suka banget, kayak hantu yang tiba-tiba kayak, palanya aku putas, tapi ii, kita suka banget aku tuh, enggak tau kenapa, daripada film kayak, enggak bisa, aku malah tidur kalau nonton film gitu, oh kalau film drama, bucilnya tuh aku tidur, kalau misalkan ngajak teman-teman, padahal filmnya kayak cinta-cintaan itu, tidur aku, aneh kan, di bioskop bisa tidur, ada memang orang yang suka, kalau film itu kan kita jadi begini, gitu-gitu kan, jadi kayak, ada bagian yang bikin kita kayak kaget, kayak, apa lagi nih, dia mau ngapain lagi nih, gitu, kalau film itu kan, gitu kan, gitu kan, gitu kan, aku ngantuk kalau gitu aku, gak tau kenapa, iya, 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 sekarang gue tuh taunya kan, di Thailand itu, emang orang-orang sana tuh kental dengan, em, mistis kan, ya, horror ya kan, segala macem, eh, di, di Thailand ada tuyul, oh, ini sih, pas, aku mau bahas juga tadi, eh, di Thailand ada tuyul, ada, tapi namanya bukan tuyul, tapi kumanto, sumanto, kumanto, sumanto, kumanto, 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 itu artinya ya kayak, apa, aku juga gak tau tau banget sih, intinya kayak, ya, kayak, yang dijaga, apa namanya, apa namanya, kayak, apa, 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 apa sih, yang di, bayi-bayi gitu loh, bayi? yang bisa disuruh-suruh yang udah ruruh bayi bisa disuruh-suruh gitu loh jalan dia botak gak botak ini jadi jadi kalau tuyu disini kan gak pake baju tuh pake celana doang eh pake pampers gak sih gak tuyu disini pake pampers dia nah terus botak kan kalau pampers lagi mahal dia gak pake apa-apa oh teranjang masanya kalau tuyu Thailand itu bagus pake mahkota bajunya baju kayak ada Thailand makanya kalau ibaratnya tuyu Thailand itu banyak duit tuyu Indonesia gak ada duit gitu lucu lagi benar tuyu Indonesia gak ada duit wah kamu gak pake baju ini nanti aku mana hp ya nanti kita lihat nanti kita cari di google ya tuyu Thailand tuyu Thailand tuyu Thailand tuyu Thailand itu berbentuk boneka boneka iya jadi dia itu bisa rohnya bisa keluar maksudnya kepercayaan di sana begitu iya kepercayaan jadi dibentuk boneka jadi kayak dia pake baju pake mahkota tiba-tiba dia bisa keluar maksudnya kalau ada yang yang muja atau gimana bisa keluar jadi manusia pake baju pake baju rapi gagal eh boya bocah ada rambut ada rambut kayak uping-ipin gitu lah keplok gitu sedikit lah keplok segitu kalau di Indonesia kan bawa tak tuh iya iya gitu dia juri uang bisa di apa-apa aja oh bisa disuruh apa aja apa aja misalkan kamu ayodoh kamu isengin ini bisa macem-macem lah itu setau aku kumantong 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 namanya lucu banget tuh Yulia ya iya kalau di Thailand itu ada hal-hal yang kayak di Indo gak kayak mitos-mitos atau pantangan 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 sih kalau di kampung aku tuh kalau katanya kalau nyanyi di toilet tuh dapat istri tua jadi aku malah aku sering sering nyanyi di toilet iya itu di Indonesia ada gak pantangan begitu kan gak boleh ini kalau gak boleh nyanyi di toilet kalau nyanyi di toilet tuh kamu bakal dapat istri tua atau suami tua gitu oh oh kalau di Thailand nyanyi di toilet dapat istri tua katanya di sini ada kalau nyapu 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 malam nyapu sore ya sore apa malam malam kalau di aku malam ada juga ada juga nyapu malam malam itu artinya apa nyapu malam intinya gak boleh aja katanya jadi gak bakal rezeki gak bakal masuk oh sama sama ya terus satu lagi kalau salah aku gak boleh potong jari kuku kuku potong jari itu itu bukan pantangan ya itu gak perlu pantangan itu potong jari potong kuku gak boleh malam sama lagi disini ada juga sebenarnya ada lagi tapi aku jadi lupa kan ada ada apa eh disini ada apa lagi sih apa lagi ya disini makan depan pintu makan depan oh makan depan pintu gak boleh disini karena menghalangi rezeki masuk oh kayak sapu juga ya iya kayak sapu terus ada apa lagi disini jangan foto bertiga sama kalau foto bertiga katanya yang di tengah meninggal iya gak mau ya iya kalau di Thailand juga sama sama begitu foto bertiga bertiga tapi emang benar kejadian sih kak seri ah lu mah jangan gak ada gak ada emang pernah ada orang kamu yang di tengah meninggal ya kan gak semua ya gak semuanya sih tapi emang kalau udah hajarnya yaudah ada temen gue foto berempat yang meninggal yang foto kameramennya yang meninggal yang meninggal gak 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 bener ini mau nanya juga kalau disana ada kuyang gak kuyang you tau kuyang gak kuyang ada fotonya oh tadi yang kita bahas ya kuyang kuyang apa kuyang kese 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 namanya kese 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 yang cuma ada ini sama usus-usus gitu kan iya kalau disini kan kuyak kuyak kan kuyak kuyak kenapa disini jadi kuyak bukan kuyang kuyak kuyak kalau kalau itu disini bentuknya gini iya jadi dia usus-usus kepala rambut panjang terbang iya kayak tiba-tiba ada lampu-lampu gitu kan kalau di Thailand tuh dia biasanya cari mangsanya cowok buat iya buat buat gak tau sih buat buat apa namanya iya gue pernah nonton gini gini gue nonton film horor Thailand cukup cari part itu doang jadi gue nonton film horor Thailand kan lumayan identik dengan mohon maaf ya ada seksnya iya kenapa gue suka nonton film horor Thailand itu yang gue cari wah jadi wah horor nih iya gue cari nih cantik-cantik cantik-cantik jadi ini biasa cari cowok cari cari mangsa yang suka bergadang malam iya nah jadi kepercayaan kalau di tempat aku sih gak ada tapi di atasnya di atasnya ada di atas bangkok bangkok gitu kan katanya jadi setiap malam disuka cari anak-anak muda yang suka macam-macam lah iya dia goda terus ada lagi ini hantu ini kan hantu pohon pisang betul anak eh pocong pitani namanya itu pitani itu dia itu ada di pohon pisang lo hantu lo gak ada yang serem namanya pitani lah beneran resek lah bener pitani bentuknya itu cantik dia itu cantik duduk dipakai baju warna itu ya badannya semuanya badannya gak warna hijab bajunya warna hijau itu pake mahkota juga itu duduk di depan pohon pisang nah itu dia tuh selalu godain cowok begini oh begini nah ular ular bentuk ular gak enggak bentuk orang cantik cantik tapi kalau berubah jadi sosok seramnya bentuknya apa bisa seram bisa seram banget mukanya berubah mukanya bisa matanya bisa merah rambutnya tuh bisa kayak panjang banget tapi kalau-kalau dia lagi ngelodain cowok cantik banget dia tuh duduk di pohon pisang namanya pitani tapi u percaya u percaya mistis gak percaya aku u percaya gaib lah percaya kenapa u bisa percaya u punya fakta bukti apa kalau ngelit aku ya yang terpercaya aku kayak enggak percaya cuman aku tuh percaya kalau makhluk itu ada karena makhluk itu mungkin jin kan jin ada udah dikitab dimana di ada kan jadi aku percaya kalau mereka juga mendampingin di sekitar kita ini mereka ada cuman kita aja yang gak bisa ngeliat kecuali indigo atau dukun gitu kan bisa liat kalau kita mah gak bisa jadi kita orang-orang biasa gak bisa liat tapi aku percaya kalau ada makhluk itu kalau santet kau tau santet gak santet jadi kamu dikirimin imbu hitam itu bukan satu itu go food dikirimin ilmu hitam ilmu hitam yang jahatnya pasti jahat oh iya bisa nyakitin orang bisa nyakitin bisa bikin you mati juga itu ilmu santet gitu kamu percaya gak itu di Thailand ada kalau begitu ada juga sih Thailand juga serem sih serem banget nanti kakak harus nonton film Thailand yang namanya Longkong Longkong ya itu itu kayak film ilmu hitam Thailand nonton ya serem banget itu Longkong Longkong bisa juga ya ngomong ngomong gitu ya kakak kan suka film geni-geni juga kan nanti bisa nonton perbedaan Indonesia sama Thailand itu gimana film kayak tentang ilmu hitamnya serem juga sih Thailand menurut gue ya Thailand punya film horror lebih serem loh kalau kita compare dengan film Indo kalau menurut gue ya cuman sekarang horror di Indonesia kan makin bagus kan menurut gue lagi keren banget keren-keren ada pengabdi setan kemarin terus ada KKN Desa Penari iya kakak N Desa Penari aku nonton semua gak pernah ketinggalan tadi aku udah nonton KKN Uda apa namanya KKN pengabdi setan pengabdi setan Uda apa namanya itu juga udah kemarin apa namanya Krodrat Krodrat aku nonton semua yang horror yang aku lagi rame di abil aja pas aku nonton sabar-sabar gue mau nanya kalau disana kalau disini tuh masih ada kepercayaan terhadap leluhur jadi kita punya leluhur leluhur tuh orang yang sudah tua yang sudah meninggal menjaga kita sama disana juga ada ya aku kemarin kan ketemu dukun seru lagi ketemu itu yang kerja barang apa sih namanya aku biasanya panggil dukun ke dia siapa nih dia bukan kayak yang ibu hitam apa namanya yang bisa kayak bilang disini ada hantu ya ini lah paranormal aku biasanya nge-dukun ke dia paranormal terus dia bilang dia ngegambarin dia kayak ngeliat aku dia ngegambarin jadi aku tuh ada ada tiga tapi kayak pake mahkota gitu kayak adek yang jaga adek yang jaga jadi gak tau aja dari siapa dari mananya juga gak tau mungkin dari zaman kerajaan dulu atau juga gak tau gimana ya kan kan intinya ada tiga cewek sama kakek-kakek dua jaga you katanya aku juga gak tau karena aku gak pernah liat kan tapi kalo dari keluarga ada bilang kewek gitu gak gak aku gak pernah nanya eh yang paranormal coba kok liat nih bener siapa ada paranormal disini bukan bukan disana disana penonton penonton nanti komennya kalo ada ya ada jadi ada satu cewek dua cowok penjaga gitu ya aku percaya aku ya percaya-percaya aja sih terus mereka itu jaga kau apa ke atas hidup paranormal dia bilang tapi nih sempet dia bilang gini ke aku dukuni tuh dia bilang gini kamu jaga kesehatan ya aku aku langsung gini loh kenapa suruh aku jaga kesehatan kenapa ada apa intinya kamu jaga kesehatan disampaikan suruh jaga kesehatan gitu tiba-tiba tiba-tiba seminggunya aku sakit masuk rumah sakit sakit apa aku waktu itu emang tipe emang sampai demom tinggi banget iya iya sampai muter negara muter gitu kan iya iya negara muter kepala muter negara muter ini muter iya kepala negara ya iya iya aku mikir oh iya bener ya kemarin dia sempet bilang suruh aku jaga kesehatan dia tau dari mana nah gitu kalau aku bakal ini amit-amit iya pernah diramal gak diramal eh aku gak mau diramal dilamar pernah eh aku aku gak pernah diramal diramal gak pernah eh pernah diramal cuma dia bakal bilang gini tapi aku itu semuanya juga di Tuhan semua cuma dia bilang kayak gini kamu nanti ada salah satu orang ramal dia bilang gini kamu nanti kalau karir kamu insya Allah bagus gini-gini tapi kamu bakal ada hal yang membuat kamu sedih dia bakal nangis banget aku juga gak tau apa itu entah apa gitu tapi dia bilang tentang keluarga dia bilang gitu aku bilang intinya eh aku bilang siapa tapi dia gak bilang siapa tentang apa intinya dia bilang kamu bakal sedih banget tapi kalau aku aku tanya tentang karir bagus tapi kalau tentang tentang aku bakal ada yang sedih dia bilang gitu iya semua juga pasti akan ada sedih lah makanya tapi jangan lu kita positif thinking aja iya iya sekarang ini yang terakhir ya lu katanya percaya sama Sio sama Zodiac katanya iya lu Zodiac apa Zodiac Zodiac itu tahun lahir kan ular besar ha ular besar Zodiac itu bintang iya pih marung apa marung marung itu apa iya itu lahir aku marung ular besar ular besar iya kamu tau Sio 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 itu Sio Sio anjing Sio babi Sio monyet iya kan Sio naga oh Sio Sio ayam Sio kuda ular besar ada ular ada tapi dia tidak pakai besar ular aja oh kalau kita ada ular besar ular kecil pih marung pih masing itu Zodiac kayaknya kalau di Thailand bilangnya apa itu penanggalan kliwon intinya kalau disini ada penanggalan itu intinya kayaknya bulan bulan lahir bulan lahir iya tapi ada kayak kamu lahirnya di tahun apa tahun kucing tahun kuda tahun kelinci ada tahun kucing disana enggak aku ini contoh contoh enggak tapi aku lahirnya tahun ular besar masuknya ke apa Sio China bukan ya pakai Thailand punya ini Thailand punya sediat itu oh eh Zodiac Thailand apa aja sih aku penasaran jadinya ada ular iya iya ular pih marung pih masik pih apal aku pernah sekolah tapi aku lupa ada berapa banyak dua belas ada dua belas juga ada ular oke yang seingat aku ada ular besar ular kecil ada ayam ada ayam ada ada babi ada babi oke ada sama nih ada apa namanya rapi rapi kelinci sama ada kelinci terus ada monyet monyet ada atau sepupu aku lah ada ada monyet ada gini oke terus anjing ada enggak ya anjing anjing ada anjing males loh gue males gue males loh anjing aku lupa ingetan oke anjing ada terus kuda ada kuda ada memang ada kerbau sapi kerbau naga 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 itu apa naga itu ular kan ular tapi itu kayaknya ular besar naga naga kayaknya itu besar iya ada dari tadi gue bingung naga 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 kalau di indonesia itu cuma 20 26 26 berarti lebih susah belajar bahasa Thailand ya termasuk termasuk yang susah 44 itu ingat semua wajib orang Thailand wajib harus sampai dari kecil dari 5 tahun kita udah belajar itu sama ya yang sini kita belajar A, B, C, D kan kalau bahasa bahasa sehari-hari Thailand eh bahasa kotor dong bahasa kotor iya bahasa kotor ya bahasa kotor gak usah di translate deh kalau kita anak-anak toberkan kan gitu ya belajar bahasa kotor tapi jangan yang kotor banget ya jangan yang kotor banget oke ajarin gue dong biasanya kalau kita berantem itu kayak i-pagma 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 kayak gini kalau kalian disini kayak gini oh masih enak i-pagma 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 oke i-sap i-sap i-pagma 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 i i terus biasanya kalau yang misalkan kalau cewek-cewek berantem aku suruh ini iiii seni iya seni itu kayaknya gitu-gitu Oh ini masih masih seputaran seputaran binatang apalagi ya kalau kalau jatuh apa ya persetan 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 iya jadi kayak persetan kau oh oh inapi apa inapi inapi ii muka hantu loh gitu nanti kalau di Indonesia kamu kalau kesel banget sama orang yang yang kamu pakai bisa itu jadi nggak terlalu kasar tapi pesannya nyampe Oh aku orangnya nggak pernah kesel sih nggak pernah ya 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 bercanda juga enak sih Oh iya kayak ada temen lu gitu kan eh sorry nih gua telat c**k kau ah bisa coba c**k kau pakai emosi pakai emosi ini tentang apa nih tentang ceritanya temen lu ini lu pinjemin duit tapi dia nggak mau bayar terus ditagih marah-marah Oh iya marah dia ke lu lu apaan sih lu orang juga belum ada duit gitu eh mana duit gue nggak ada duitnya gua belum ada lu pelit banget kerjaan lu juga banyak lu belum ada belum belum ada juga belum ada